Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ku tentang service lampu ya Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa memberi manfaat kepada teman-teman Oke langsung saja, sekarang saya akan memberikan tutorial cara untuk mengecek mata chip LED ya teman-teman Tanpa menggunakan alat ya, tanpa menggunakan baterai atau yang lainnya ya teman-teman Cukup dengan modal yang ada pada service lampu saja dengan menggunakan solder ya teman-teman Oke simak tutorialnya sampai selesai ya teman-teman, bila mana video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe nya, oke langsung saja Bila kita melihat mata LED ini sepertinya masih bagus semua ya teman-teman Untuk cara pengecekannya dengan tanpa menggunakan baterai atau yang lainnya Kita gunakan solder ya teman-teman seperti ini Mari kita coba terlebih dahulu, maka kita akan mengerti Kita lihat disini ya teman-teman, kita hanya menempelkan solder ini Maka ini akan ketahuan mana yang hidup ataupun yang tidak nyala ya teman-teman Kita lihat disini ya teman-teman, ini menandakan bahwa mata chip ini sudah tidak nyala ya teman-teman Bisa kita lihat disini ya, ini teman-teman Bisa kita tandai yang ini ya teman-teman, bisa kita lihat disini ya ini Oke kita tandai terlebih dahulu dan kita coba Ini ya teman-teman, kita tandai dan kita congkel ya Seperti ini ya Kita coba, ini hanya percobaan ya teman-teman, bisa kita gunakan yang lain ya Oke teman-teman, setelah kita Rusak seperti ini ya, kita solder terlebih dahulu dengan menggunakan timah ya Teman-teman, oke ini dia Kita solder, kita sambung dengan menggunakan timah ya Ini sudah kelihatan ya teman-teman Tapi ini hanya sebagai percobaan ya Jadi kalau aslinya harus diganti mata chip LED-nya ya teman-teman Ini hanya mengetahui bagaimana cara kita mengetahui mata lampu LED yang keadaannya rusak ya teman-teman Tanpa menggunakan alat ya Cukup dengan menggunakan solder ya teman-teman Selanjutnya kita coba terlebih dahulu dengan menggunakan antikonslet ya teman-teman Ini Oke teman-teman, kita coba ya dengan menggunakan antikonslet ya Apakah sudah menyala lampu LED-nya yang kita sambung tadi Oke Ini teman-teman hasilnya ya Oke, ini nyala ya tadi ya Berarti untuk mengetahui mana mata lampu LED yang rusak Kita bisa menggunakan solder ya teman-teman Hanya dengan menggunakan solder ini Kita bisa mengetahui mata lampu LED yang rusak Bisa kita perhatikan di rumah sendiri-sendiri ya teman-teman Oke, ini bisa kita lihat disini caranya ya Disini akan kita ketahui manakah mata lampu LED yang rusak ya Ini teman-teman Oke Nah ini teman-teman Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman para service, para pemula Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe-nya Terima kasih Terima kasih Terima kasih